Shalom, selamat pagi buat semua sahabat GKPS TV Salam sejahtera buat kita semua Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita satukan hati dan pikiran kita Untuk kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu Yang kau limpah ke dalam kehidupan kami Sampai pada saat ini Dimana kau memberikan nafas kehidupan Kesehatan dan kekuatan Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan Aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan sebelum kami menerima firmanmu Yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Urapi hati dan pikiran kami untuk menerima firman Sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Berfirmanlah Bapak di dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat GKPS TV Firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini Terambil dari kitab ulangan Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke sepuluh Demikian firman Tuhan saya akan bacakan Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb Waktu Tuhan berfirman kepadaku Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku Sehingga mereka takut kepadaku Selama mereka hidup di muka bumi Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Mungkin kita pernah mendengar istilah Mengatakan bahwa Pengalaman adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan kita Dimana melalui pengalaman itu kita bisa belajar Dan melalui pengalaman itu juga Itu akan menentukan kemana Dan apa yang akan kita lakukan ke depan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita melihat kitab ulangan ini Ini merupakan perkataan-perkataan terakhir Musa Yang ditujukan kepada generasi Israel Yang siap untuk memasuki Tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka Dimana disini Musa menasihati Generasi baru umat Israel Untuk taat kepada Tuhan Yang sudah membawa mereka bisa masuk Dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan Bangsa itu diingatkan kembali Tentang apa yang harus mereka lakukan Sebagai bangsa yang sudah diselamatkan oleh Allah Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat melalui kitab ulangan Sesuatu pesan yang disampaikan secara berulang Itu merupakan suatu hal yang sangat penting Dan ini juga lah yang dinyatakan melalui kitab ulangan Yang bisa kita lihat pada saat ini Dimana sebelum bangsa Israel memasuki Tanah perjanjian itu Tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsanya Yaitu tanah yang penuh susu dan madu Bangsa Israel diingatkan akan tanggung jawab mereka Melalui kitab ulangan 4 ayat 10 ini Kita bisa melihat Bagaimana Musa mengingatkan kembali Tentang pengalaman kehidupan mereka Pengalaman bagaimana penyertaan Tuhan Pengalaman bagaimana karya Tuhan Pengalaman bagaimana kuasa Tuhan bekerja Untuk membawa bangsa itu keluar dari pembuangan Masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa tersebut Ada hal yang menarik ketika kita melihat Sebelum kita masuk di dalam ayatnya yang ke-10 Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan hal-hal Yang dilihat oleh matamu sendiri itu Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu Seumur hidupmu Beritahukanlah kepada anak-anakmu Dan kepada cucu cicitmu semuanya itu Nah, bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Musa mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu Yang akan memasuki tanah kanaan Agar mereka tidak melupakan Agar mereka mengingat-ingat Apa akan pengalaman rohani mereka Ketika Allah menuntun mereka Sehingga tidak terjadi seperti istilah yang mengatakan Kaca melupa dengan kulitnya Ketika keberhasilan itu diperoleh Dia lupa bahwa keberhasilan itu bersumber daripada siapa Dan ketika mereka mengingat Akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka Musa mengingatkan di dalam kitab ulangan ini Akan tanggung jawab mereka Untuk mewariskan ajaran itu Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Ada tiga dimensi waktu Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang Ketika kita melihat pengalaman Dari perjalanan bangsa Israel Kita hubungkan dengan firman Tuhan pada saat ini Yang mereka akan memasuki tanah perjanjian itu Firman Tuhan mengingatkan mereka Untuk jangan melupakan masa lalu Walaupun sebenarnya kita tidak boleh Terlalu sering untuk melihat masa lalu Tetapi firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan Supaya jangan lupakan masa lalu Jangan pernah lupakan sejarah hidupmu Sehingga di dalam kehidupanmu pada saat ini Akan ada komitmen yang akan kau berikan Yang akan kau lakukan Di dalam menjalani kehidupanmu Di masa yang akan datang Dimana pengalaman iman dengan Tuhan Pada masa lalu yang kita alami Dan bagaimana Tuhan menetapkan kehidupan kita pada saat ini Dan disinilah akan membuat sebuah komitmen baru Di dalam kehidupan kita Untuk apa yang akan kita lakukan Di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan Apa yang dikatakan firman Tuhan Ketika kita mengingat akan anugerah Tuhan Ketika kita mengingat akan firman Tuhan Dan itulah yang akan kita wariskan kepada generasi kita Mewariskan firman Tuhan kepada generasi Bukan hanya sebatas teori Tapi ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini Firman Tuhan mengingatkan Pengalaman hidup Pengalaman iman Itulah yang harus kita wariskan Perbuatan yang sudah kita alami Itulah yang harus kita wariskan Bukan sesuatu yang abstrak Yang akan kita wariskan kepada generasi kita Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini Begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita Sehingga pada saat ini kita dapat seperti yang kita alami pada hari ini Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita mengakui Semuanya itu bersumber daripada Tuhan Maka kita harus juga bersaksi tentang karya Tuhan Perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita Melalui perbuatan kita Melalui perkataan kita Sehingga melalui kehidupan kita Nama Tuhan semakin dipermuliakan Selamat menjadi saksi-saksi Kristus Amin Mari kita bersatu dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan Buat firmanmu yang mengingatkan kami Akan tanggung jawab kami Dimana sebagai orang percaya Kami harus mampu bersaksi pasal Kristus Di dalam kehidupan kami Sehingga kehidupan kami Ini menjadi berita Berita tentang kuasa Tuhan Berita tentang karya Tuhan Yang bekerja di dalam kehidupan kami Dan melalui kehidupan kami Dan melalui kehidupan kami Orang-orang bisa melihat Begitu luar biasa Perbuatan Tuhan Campur tangan Tuhan Di dalam kehidupan kami Ajari kami Bapak Untuk mampu menjadi saksi-saksimu Untuk mampu mewariskan Ajaran tentang firmanmu Kepada generasi kami Terima kasih Tuhan Kami mau serahkan hidup kami Kedalam tangan penyertaan Tuhan Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Baipanurangong rohahu Manjumpakon hang Tuhan Ay horahandong tunduhu Panihatamu Humbani gokni Uhur hudo Hupindahi bohimu Ajaran Anjah 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 PANIDALANKU